Intro Kembali lagi di Breaking News Kompas TV terkait dengan informasi meninggalnya musisi Didi Kempot Saudara pada tanggal 20 Juli 2020 sebenarnya Didi Kempot ini almarhum berencana untuk bikin atau membuat konser atau tampil dalam sebuah konser di Gora Bung Karno namun berita yang mengejutkan yang kita dapatkan hari ini berita kepergian Mas Didi Kempot tentu saja membatalkan acara ini kita akan berbicara dengan salah satu yang terlibat untuk membuat konser di Gora Bung Karno yang rencananya semula direncanakan akan dilangsungkan pada tanggal 20 Juli kita sudah terhubung dengan Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil di saluran telepon selamat pagi Gus selamat pagi Mas Timoti Gus Nabil ini tampaknya bukan hanya bagi Anda sebuah kehilangan yang besar konser yang tadinya akan dibuat begitu akbar memenuhi kerinduan para penggemar Didi Kempot para sobat ambiar tampaknya memang harus batal begitu Gus jadi bagaimana rencananya apakah akan diganti menjadi sebuah acara khusus untuk menghormati almarhum atau bagaimana Gus sebenarnya konser beliau ini kan sudah kita rencanakan sejak lama bahkan rencananya malam tahun baru kemarin kita ingin menyelenggarakan di GBK namun karena ada satu dan lain hal kita pindah konsernya itu di Boyolali dan rencananya kita mau bikin di bulan bulan-bulan Juni-Juli ini untuk kita bentuk seperti forum Silaturahmi Akbar ya hampir karena bulan lebaran untuk saling memaafkan dan sebagainya namun karena pandemi ini kemudian rencananya konser itu akan kita geser di akhir tahun entah November atau Desember namun ya ya kini kita harus ikhlas menerima kepergian beliau ya kita belum bisa bicara apa-apa mas komunikasi dengan mas Didi sebelumnya terakhir bagaimana Gus Nabil terakhir saya komunikasi dengan mas Didi itu sebelum puasa biasanya kalau ya setiap hari mas Didi itu telepon itu biasa setiap hari mau kemana mau kemana itu mas Didi pasti ngabarin oh ini mau ke Klaten ini mau ke Semarang kalau ngabarin itu mas Didi dan apa ya mas Didi memang orang yang sangat baik percaya di mata saya beliau orang baik saya menyaksikan beliau adalah orang baik karena apa ya dengan beliau itu ya sekarang meskipun sudah kemudian booming seperti ini mungkin saya boleh bilang bahwa beliau adalah artis nomor satu Indonesia hari ini beliau sangat humble gitu ya tidak mengenal protokol air tidak ada yang jadi bodyguard kemudian bias biasa-biasa saja dan ketika bertemu teman-teman apalagi pengamen misalnya beliau selalu berbahagia jadi apa ya selalu banyak kebaikan masih dikempat dan ini merupakan kehilangan yang besar untuk Indonesia interaksinya dengan mungkin teman-teman dari Pak Garnusa NU begitu adakah juga mas Didi sempat bertemu juga ya mas Didi ini terakhir waktu konser amal ya kita bikin konser amal di Taman Mini waktu itu untuk banjir ya untuk korban banjir kami menobatkan mas Didi sebagai duta Pak Garnusa dan mas Didi kempat sangat antusias ya untuk mengabdi dan silaturahmi dengan keluarga pendekar Pak Garnusa maupun keluarga Nahzatul Ulama karena banyak sekali kenangan-kenangan beliau misalnya bulan beberapa bulan yang lalu soan kepada Kepaumum BNU kemudian soan-soan para Kiai kemudian menghibur teman-teman NU di daerah-daerah terakhir itu dikendal kalau gak salah sambil diaduk-aduk pernahkah ada keraguan maksudnya mas Didi wah saya gak sempat saya terlalu letih dan lain-lain pada saat diajak oleh NU untuk mengisi acara-acara di NU kalau untuk acara-acara di NU sejauh ini gak ada gak ada jadi bahkan mas Didi apalagi kalau diajak untuk acara-acara yang sifatnya penggalangan dana itu selalu dipenuhi ya langsung langsung dipenuhi yang apa di Taman Mini waktu itu saya hanya menghubungi mas Didi kurang dari 24 jam kurang dari 24 jam dan mas Didi langsung berangkat bersama tim itu ini luar biasa jarang jarang lah untuk artis papan atas bisa begitu ini kalau gak memang dari jiwa sosialnya yang tinggi gak bisa itu dan mas Didi menurut saya sudah meninggalkan kita dan mewariskan amal yang baik ya semoga warisan kebaikan mas Didi ini bisa menjadi kenangan untuk kita semua para sobat ambiar tentunya dan kita bisa meneladani beliau ini saya yakin pada saat sudah mulai banyak yang mendengar akan ada konser di GBK pasti sudah banyak yang bereaksi dong ya khususnya untuk sobat ambiar yang sudah tidak sabar menyaksikan mas Didi untuk tampil langsung gitu ya pasti akan ada reaksi sebaliknya pada saat mengetahui bahwa ya bagaimana lagi hal ini sudah harus di cancel reaksi pada saat awal diberitakan akan ada konser bagaimana tuh sambutannya Agus sambutan ketika kita mau buat konser itu nyaris tidak ada satupun orang yang apa yang berkomentar negatif jadi bahkan ketika saya pancing misalnya ini tiket kita jual tinggi loh berapapun harganya kami beli itu kan luar biasa bahkan begini mas enggak usah yang GBK lah ini misalnya mas Didi konser di Jakarta satu bulan empat kali dimana itu konsernya berbayar gitu itu tidak kurang dari seratus orang itu yang pasti nonton pasti nonton ya beli tiket lagi beli tiket lagi beli tiket lagi di GBK yang sangat ini sekali ya mereka dan dari ujung Sumatera sampai ujung Papua sangat menunggu ini karena di Indonesia tentu seorang musisi yang bisa kemudian konser solo di GBK ini sangat jarang sekali dan itu sangat ditunggu-tunggu momentum ini mereka dan sayangnya memang tidak tidak mungkin lagi terlaksana Gus Nabil terima kasih atas waktunya mungkin saja kita akan melihat saya yakin ada penampilan-penampilan justru untuk menghormati seorang Didi Kempot ini tapi mungkin saat ini kita mengingat bagaimana legasi seorang Didi Kempot dan terima kasih juga Gus Nabil sudah berbagi bersama kami kesan yang Anda miliki terhadap seorang Didi Kempot yang hari ini sudah meninggalkan kita semua saudara kami masih akan kembali lagi di breaking news dengan informasi lainnya informasi terbaru seputar meninggalnya Didi Kempot saat lagi